Terima kasih. Sudah ada Prof Henry. Orang dalam ya. Belasan tahun ya Prof ya Anda menjadi tenaga ahli dari Menteri Kominfo pada saat itu. Anda sudah melihat belum atau mencium betul sebenarnya memang ini adalah celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang kemudian tidak bertanggung jawab di dalam internal KomDigi saat ini. Yang penting itu begini, kita harus paka dulu melihat bahwa masa depan anak-anak ini, masa depan anak-anak cucu kita itu sangat dipengaruhi oleh kinerja KomDigi. Pasti. Kalau salah KomDigi ini dalam mengoperasionalkan atau menjalankan kebijakan-kebijakannya, maka yang rusak bukan hanya sekarang tapi masa depan. Kita tahu bahwa anak-anak, adik-adik kita, bahkan cucu kita itu ke depan sana hidupnya lebih banyak di dunia digital. Mau apapun, mau kegiatan apapun, mau sekolah, mau kerja, mau apapun. Waktunya akan dihabiskan di dunia digital. Nah ketika dunia digital yang harusnya itu bersih dari persoalan-persoalan katakanlah hal-hal yang sebenarnya memang dilarang oleh hukum kita, tapi ternyata berkembang begitu nyata dan bisa diakses oleh semua orang seperti judi online, seperti pornografi, seperti katakanlah juga penipuan, bahkan juga mungkin adu domba, provokasi dengan hoax dan lain-lain. Dan itu dibiarkan dan itu seperti sekarang, maka korbannya adalah anak susu kita. Makanya waktu dulu ya, tahun 2016, pemerintah dan DPR itu ketika membuat Undang-Undang ITE di revisi pertama, itu ada pasal baru tahun 2016. Pasal itu karena apa? Ingin untuk menyelamatkan anak susu kita ke depan. Bunyinya? Bunyinya adalah pemerintah wajib mencegah peredaran informasi elektronik atau dokumen elektronik yang melanggar perundang-undangan. Itu jelas, clear. Pasal 40 ayat 2A, nanti adik-adik coba searching. Pasal 40 ayat 2A Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Itu usulan dari temannya beliau, namanya Pak Sukamta awalnya. Saya harus buka ini, supaya orang tahu sejarahnya. Pak Sukamta minta, pemerintah harus mencegah peredaran informasi elektronik yang muatannya pornografi. Waktu itu cuma pornografi doang, Bang. Saya sebagai Ketua Panja di pemerintah, kemudian di DPR Ketua Panjanya Mayor Jenderal Pornawirawan TB Hasanuddin, lalu kita cari diskusi. Saya temukan kata-kata, kalau pornografi nanti kelihatan PKS banget. Kita ubah sedikit, tapi tetap mengamudir beliau. Yaitu apa? Informasi elektronik yang melanggar perundang-undangan. Itu kata-kata saya itu buat. Akhirnya apa? Pemerintah memang wajib mencegah peredaran informasi elektronik yang melanggar perundang-undangan. Apa yang melanggar undang-undang? Judi online. Itu jelas melanggar undang-undang. Prof. Henry, tapi pemerintah yang tahu persis regulasinya, yang punya sosialisasi mencegah, menghindari judi online, mereka yang terlibat, Prof. Berarti apa? Berarti pasal undang-undang ini tidak dijalankan oleh pemerintah. Nah, pemerintah itu siapa? Ini berkali-kali saya tanya, apakah anak-anak yang staff-staff yang dipegang itu? Bukan dong, pemerintah itu presiden. Pembantu presiden, pemerintah itu menteri. Itu, nah sebenarnya yang wajib mencegah peredaran informasi elektronik ini, presiden, menteri yang kemudian dibantu oleh staff-staffnya. Ini yang harusnya adalah mekanisme ini yang harus dijaga. Jadi yang tanggung jawab ketika ada konten-konten Anda yang kita tiba-tiba ditipu oleh konten-konten, itu kan penipu itu melanggar undang-undang. Ya kan? Itu pasalnya jelas kok, bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik yang muatannya melanggar perundang-undangan, wajib dicegah. Dan supaya tidak beredar atau tidak digunakan masyarakat. Ya penipuan, ya perjudian, ya pornografi. Saya mau tanya adik-adik ini, yang sering buka Twitter, masih banyak enggak pornografi? Itu kata kuncinya, Profe, tadi ya? Itu kalau Anda lihat, kalau misalnya saya terserah. DX, DX, Pro. DX, ya. Yang konon pemiliknya datang ke sini, seolah-olah kita sama banyak menteri di puja-puja pulang, dia mengatakan pornografi dibebaskan. Padahal di negeri ini pornografi boleh enggak? Ada undang-undang 44 tahun 2008, undang-undang pornografi yang melarang pornografi. Undang-undang ITE pasal 27 E2 melarang, yang namanya melanggar kesusilaan otomatis itu juga pornografi. Tapi oleh ex, dibebaskan. Padahal ex itu beredar bebas di sini. Masa depan anak-anak kita, bapak-bapak juga tidak hanya anak-anak kadang-kadang, itu begitu mudah terterpah pornografi. Termasuk juga promosi judi online kalau kita lihat di media sosial. Juga kemudian, ini hanya salah satu, judi online. Belum penipuan. Nah, terus kemana wajib, kata-kata wajib itu? Padahal ini amanah undang-undang, pasal 40 E2A, silakan buka. Jadi kalau pemerintah tidak bisa membersihkan itu, berarti dia tidak bisa mengikuti amanah undang-undang nomor 19 tahun 2016, pasal 40 E2A. Pertanyaannya begini, ini kan tidak hanya satu, dua orang. Ini belasan orang di dalam internal komediji. Pada saat Anda di dalam, kita belak-belakan saja. Anda sudah mencium ini tidak? Sudah terlihat belum? Yang namanya tim untuk menepis, untuk men-take down, untuk melindungi masyarakat dari konten-konten melanggar undang-undang itu, itu memang diselenggarakan lewat sebuah tim. Dan tim itu eksklusif. Dia ada di lantai 8 kalau dulu. Kalau kami dulu di lantai 7, di lantai 8. Tidak semua orang boleh ke lantai 8. Itu ada akses khususnya. Saya pun tidak bisa masuk ke lantai 8. Jabatan apa yang bisa ke lantai 8? Menteri Dirjen. Berarti Menteri tahu, Prof? Ya harusnya tahu. Itu perintah undang-undang kok. Menteri Dirjen. Itu yang mungkin direkturnya juga bisa, karena direktur pengendalian. Tapi yang di luar itu, mohon maaf, saya punya teman yang sangat dekat, Sekjen saja, tidak bisa. Sekjen itu minta-minta tolong. Kalau misalnya, tolong dong, ini ada konten yang kayaknya kok melanggar undang-undang, bisa di-take down nggak? Itu minta tolong. Itu pun tidak akan diikuti. Untuk masuk ke situ tidak mudah. Prof, sebentar. Supaya kalimatnya tidak dipelintir ya, Prof. sama warganet. Berarti menurut Prof. Henry, ketika ada judul di dalam, orang dalam kementerian terlibat, harusnya Menteri tahu siapa yang pemain di dalam, siapa yang nyetor nilai transaksi sampai miliaran rupiah. Menteri tahu, Prof. Ini pertanyaan, Prof. Kalau itu persoalan teknis, tidak seperti itu. Tapi saya mengatakan, kewenangannya itu ada di Menteri dan Dirjen. Tapi kalau kemudian ketika memilih orang, kan ini anak-anak muda, kemarin saya katakan, ini yang ditangkep ini anak-anak muda semua. Bahkan saya melihat, banyak yang saya belum kenal, ketika yang ditangkep itu. Yang saya kenal cuma satu orang, ketuanya. Itu memang saya kenal karena dia ahli undang-undang ITE sebenarnya. Itu saya kenal baik sekali sama ketuanya itu. Usianya masih kepala tiga keempat lah begitu ya, dan masih kelasnya kelas eselon tiga begitu ya. Jadi masih juga jauh dari kami, kami jauh. Nah yang lain-lain itu masih anak-anak muda yang fresh graduate baru masuk. Ada yang ASN tahun 2022, ada yang belum ASN. Ini tadi saya katakan, bahwa anak-anak muda inilah yang kemudian diberi tanggung jawab untuk mengendalikan bagaimana menepis dengan mesin crawling. Memang mesin crawling ini memang mesin-mesin yang terkait dengan teknologi ya, sehingga memang anak-anak muda biasanya. Tapi kalau dulu, dulu ya, di era temannya beliau sebagai menteri, itu dulu melibatkan juga tokoh-tokoh masyarakat. Ada dari NU, ada dari Muhammadiyah, ada juga dari PWI, ada juga dari LSM, saya juga walaupun bukan kerjaan saya, karena saya dianggap sebagai mewakili tokoh, saya masuk di dalam tim itu untuk mengawasi. Tapi kemudian setelah itu, tim eksklusif anak-anak muda ini tidak lagi melibatkan orang-orang yang dari mana-mana. Sehingga ya akhirnya yang terjadi adalah, beberapa tahun sih tidak terjadi apa-apa, tapi tiba-tiba meledaknya tahun 2024. Era tifatul sembiring itu Bang Nasir Jamil, kita boleh ke Bang Nasir Jamil, ini diuraikan banyak kasus Bang ya. Coba kita uraikan satu-satu. Waktu itu, mohon maaf, waktu itu lebih banyak kita adalah fokusnya ke pornografi. Pornografi. Sekarang sudah pinggul. Karena kan belum marak pada saat itu, jadi orang lain. Lebih marak dari itu. Bang Nasir Jamil, Anda melihat yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto, apakah ini gimmick saja di awal, atau memang akan ada tindak lanjuti, dieksekusi sekarang, meskipun kasus yang ada itu kasus 2015. Itu semua di semua kementerian. Jadi, kasus-kasus yang terungkap saat ini, itu sebenarnya adalah kasus-kasus yang sebelumnya juga sudah disidik oleh aparat pendegah hukum. Tapi memang kalau kita lihat kampanye-kampanye Prabowo, itu dia memang konsen. Misalnya, dalam kampanye-kampanye Pak Prabowo pernah bilang, saya akan hapus korupsi dan kemiskinan di Indonesia. Wahai koruptor, wahai maling, hati-hati. Dia juga akan memberi sanksi kepada penyelenggara-negara yang tidak melaporkan LHKPN. Bahkan melalui mulut Hashim misalnya, Hashim Joyo Hayk Somo maksud saya, Prabowo itu akan memberikan kekuatan kembali kepada Komisi Pemberatasan Korupsi. Jadi, kalau kita lihat memang apa yang disampaikan di masa kampanye, kemudian yang belakangan ini, dia sampaikan seperti itu, harapan kita itu bukan gimmick. itu bukan hanya soal will, kita berharap ada political will dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, karena itu memang dalam konteks korupsi itu, seolah-olah Prabowo itu ingin menjawab apa yang pernah disampaikan oleh proklamator kita, Bung Hatta, bahwa korupsi sudah menjadi budaya di negeri ini. Jadi, kita harus menjawab bersama itu, bahwa korupsi itu sebenarnya bukan budaya, karena kita adalah masyarakat religi. Oleh jadi waktu itu, Bung Hatta melihat fenomena itu, melihat kultur masyarakat kita, yang baru lepas dari penjajahan, kemudian masuk orde lama, dan lain sebagainya. Ya, mungkin waktu itu opeti, sangat masif terjadi. Tapi, sebenarnya dengan masyarakat religi, kita punya sila pertama, ketuhanan yang maha esa, kemudian setiap pejabat disumpah, ya itu kan menunjukkan bahwa, punya komitmen, lalu ada fakta integritas, dan lain sebagainya. Nah, lalu kenapa kemudian korupsi semakin marak? Ya, karena memang tadi itu ada banyak faktor, ya bisa jadi karena dia ada kesempatan, dia ada kemampuan, dan dia ada kemauan. Jadi, kalau misalnya dia punya kemauan, dia punya kesempatan, tapi, atau dia tidak punya kemampuannya, ya nggak bisa juga. Apa yang terjadi di KomDigi itu? Itu dia. Itu kan juga menarik sebenarnya. Jadi, orang yang seharusnya membinasakan judi online, kok membina judi online? Nah, pertanyaannya nanti adalah, kita berharap agar kemana uang itu mengalir? Ya, apakah sampai ke atas, ya seperti air mancur, ya ke atas, atau seperti air terjun ke bawah. Jadi, sekali lagi memang ini tantangan bagi pihak. Anda menduga ini sudah lama atau bagaimana? Bagaimana? Anda menduga ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama? Bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi mereka ini main sendiri, gitu ya. Mereka main sendiri, ya main sendiri, tidak diketahui oleh pimpinannya. Di kalangan bawah, di kerucu-kerucu, ibaratnya kalau kita sebutin mereka ini. Bagaimana? Masih di kalangan bawah, mereka ini masih anak-anak muda. Iya, makanya saya katakan bisa jadi, ya mereka main sendiri. Bisa jadi juga tidak main sendiri, gitu. Misalnya ada orang luar, ya katakanlah, pemilik-pemilik judi online itu, yang berkolaborasi dengan mereka. Lalu nanti ada setoran-setoran, yang barangkali pimpinan nggak tahu ini setoran dari mana, dikasih aja kira-kira begitu. Kan pimpinan nggak pernah tanya, ini dari mana di uang. Ini pimpinan mana nih maksudnya Bang Nasir? Ya, orang yang punya otoritas di kementerian. Orang yang punya kewenangan di kementerian. Karena begini. Ada yang punya akses kan hanya Menteri dan juga Dirjen disampaikan. Itu kita nggak bisa masuk ke sana, kita tetap menggunakan prinsip Pradugata bersalah. Kita berharap Kapolri sudah berjanji, yang akan mengusut sampai tuntas, soal beberapa pegawai di Komdiki itu, yang membina para, membina judi online. Nah kita harapkan Kapolri, benar-benar serius dengan ucapannya, sehingga terbuka kemana saja aliran uang itu. Apakah hanya di kantor kementerian itu sendiri, atau keluar juga uangnya ke tempat-tempat lain. Ini kan menarik sebenarnya. Jadi ada Satgas, jadi seolah-olah misalnya Satgas itu dipermalukan, ditampar muka mereka. Jadi Satgas itu kan dua tugasnya, pencegahan dan penindakan. Jadi sudah lama, sudah lama mereka bekerja, tiba-tiba dikejutkan bahwa orang dalam, membina judi online. Ini kan seolah-olah ditampar. Nah karena itu, ya kepolisian harus benar-benar serius, dan kita harapkan serius. Dan memang serius untuk kemudian mengusut ini sampai, tuntas sampai ke akarnya. Apalagi Menteri Mutia Hafid sudah bilang bahwa ada puluhan ribu, selama 21 hari, yang sudah di, apa namanya, di takedown gitu, yang sudah di lenyapkan. Tapi ya kadang-kadang situs judi online ini seperti kata pepatah, mati satu tumbuh seribu. Jadi mereka juga begitu tuh. Jadi ada kesulitan-kesulitan, mereka menggunakan nama lain dan lain sebagainya. Jadi ini memang perang terhadap judi online ini, memang harus perang menjadi perang besar sebenarnya. Perang besar, karena ini memang sudah sangat merusak. Ya ada orang yang dibunuh karena-gara judi online, ada yang suami dibakar. Dan pakai kemana-mana. Jadi ada problem sosial, ya, di samping judi online itu sendiri. Nah karena, apa yang terjadi di KomDigi itu, ya seolah-olah membuat kita tidak percaya gitu ya. Jadi yang seharusnya mereka menjaga anak bangsa ini, ya, mereka kemudian memastikan, ya, bahwa situs-situs itu harus dirusak, harus diporondakan, justru mereka pelihara, mereka jaga, ya tentu karena-karena cuan. Poin itu Bang, yang kami khawatir ada yang sengaja memelihara, merawat, sehingga tumbuh subur judi online. Karena nilai transaksinya fantastis, bukan hanya puluhan, tapi ratusan miliar rupiah. Kapolri harus serius dari pesan dari Bang Nasir. Pak Arianto harus ditanggapi sesat lagi, hanya di catatan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.